Intro Halo para genjoter siang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Bang Ucup, si peloper pengenjotan yang selalu bahagia meskipun hati sedang terluka Pada pertemuan kita kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Woman Who Keeps a Murderer yang dirilis pada tahun 2019 Film yang diangkat dari sebuah novel ini berkisah tentang seorang wanita yang memiliki 4 kepribadian sekaligus yang hobinya bercocok tanam dan juga membunuh Tanpa menghabiskan waktu lebih lama lagi, langsung saja miringkan hape dan otak anda Lupakan semua masalah dalam hidup anda dan mari menonton Intro Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang seketika mendorong om-om yang mencoba melecehkannya sehingga membuat si om-om tersebut tewas seketika setelah terjatuh dari lantai paling atas di gadung tersebut Si anak kecil itu pun telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang bernama Kyoko Di suatu hari, Kyoko menghampiri pria yang tinggal di sebelah apartemennya untuk mengambil sempaknya yang tertiup angin dan mendarat tepat di apartemen pria tersebut Pria itu diketahui bernama Tajima yang merupakan seorang penulis novel yang tidak terkenal namun memiliki satu orang penggemar yang tidak lain adalah si Kyoko itu sendiri Kyoko sendiri merupakan seorang pelayan di sebuah restoran dan ini dia bosnya, yang entah namanya siapa Sepulang bekerja, Kyoko disambut oleh seorang wanita yang bernama Naomi dan mereka pun minum amir bersama dari pemberian si bosnya Naomi Tiba-tiba bel pun berbunyi yang ternyata itu adalah Tajima yang datang ke apartemen Kyoko dengan membawakan novel untuknya dan ketika Kyoko berjalan membuka pintu nah disini nih hal aneh pun terjadi yang dimana secara membingungkan wajah Kyoko berganti menjadi Naomi tiba-tiba kembali ke wujud Kyoko kemudian berganti lagi menjadi Naomi dan timbullah sebuah pertanyaan apakah Kyoko dan Naomi adalah satu orang yang sama? apakah Kyoko dan Naomi secara bergantian membuka pintu? apakah itu hanya tipuan kamera semata? atau mungkin saja kah anda yang sedang menonton sedang mambuk lem sehingga seolah-olah melihat Kyoko berubah menjadi dua? dan inilah yang terjadi sebenarnya yang ternyata Naomi lah yang membuka pintu untuk kemudian memerintahkan Tajima untuk pergi dari sana dan seketika membuang novel pemberian Tajima ke tong sampah dan ia pun meminta Kyoko untuk tidak lagi berhubungan dengan Tajima atau lelaki manapun karena ternyata Naomi adalah seorang wanita lesbian yang telah mencintai Kyoko hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya sebuah kegiatan saling beradu kebun jagung antara Kyoko dan Naomi di saat itu juga di tengah aksi mereka tersebut tiba-tiba muncullah seorang wanita lainnya yang entah dari mana datangnya esok harinya Tajima secara tak sengaja menemukan novel yang ia berikan pada Kyoko semalam di sebuah tumpukan sampah tak jauh dari apartemennya rasa sakit hatinya itu pun ia lampiaskan dengan membentak habis Kyoko yang seperti kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Tajima karena kenyataannya memang benar bukan dialah yang Tajima temui semalam melainkan Naomi yang tinggal bersamanya di saat sedang bekerja Kyoko dihampiri oleh ibu-ibu pirang yang secara paksa memerintahkan Kyoko untuk memberikannya sejumlah uang namun karena lagi tanggal tua Kyoko pun tak memberikan uang sepeser pun kepada si ibu-ibu pirang tersebut si ibu itu pun pergi dari sana dengan memberikan nomor ponselnya sembari mengancam akan terus mengusir Kyoko jika Kyoko tidak memberikannya uang Kyoko pun terlihat sangat ketakutan dengan ancaman si ibu pirang tersebut dan setelah ditanya oleh si pak bos siapakah wanita tersebut Kyoko pun menjawab si ibu pirang tersebut ternyata ibu kandungnya sendiri seusai bekerja Kyoko yang hendak ingin berganti pakaian secara tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya Naomi yang entah dari mana datangnya untuk seketika mengajak Kyoko untuk saling beradu ke bun jagung yang didengar langsung oleh si pak bos dari luar ruangan tersebut sembari memainkan burung puyuhnya dengan tangannya sendiri dan si pak bos pun merasa terheran-heran dan terkejut-kejut setelah Kyoko yang keluar dari ruangan tersebut hanya seorang diri di tengah perjalanan pulang kita pun akan dikejutkan dengan keluarnya tiga wanita dari tubuh Kyoko yang akan saya sebutkan namanya satu-satu di sebelah kanan Kyoko adalah si Naomi seorang wanita lesbian yang sangat terobsesi dengan Kyoko di sebelah Naomi ada Yukari wanita yang sempat muncul di awal-awal video yang saat itu menyaksikan Naomi dan Kyoko saling beradu ke bun jagung yang hobinya juga bergenjotan namun tak seperti Naomi yang seorang lesbian Yukari nyatanya masih normal untuk bergenjotan dengan seorang pria dan yang terakhir bernama Haru wanita yang paling muda di antara mereka yang selalu membawa boneka anak kecil di pangkuannya dan dari munculnya ketiga wanita tersebut dari tubuh Kyoko terungkaplah fakta bahwa keempat wanita tersebut termasuk Kyoko sendiri adalah satu orang yang sama atau dalam kata lain Kyoko memiliki empat kepribadian yang berbeda yang dapat berubah dalam situasi dan kondisi tertentu yang dimana keempat kepribadian tersebut memiliki peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing dalam melakukan suatu tindakan dan kemunculan empat kepribadian tersebut bermula dari trauma yang dialami Kyoko di masa lalu yang ternyata secara tak sengaja ia telah membunuh ayah dirinya sendiri yang mencoba melecehkannya dan inilah perempuan yang merahasiakan pembunuhan lanjut ke cerita suatu hari Kyoko pun datang ke apartemen ibunya untuk memberinya uang yang ternyata uang tersebut ibu Kyoko berikan kepada Rio pacar mudanya dan ketika ibu Kyoko selesai menerima panggilan telpon ia pun hanya bisa terdiam setelah melihat Kyoko yang sedang dikendalikan oleh wujud Yukari yang mencoba untuk menggoda Rio pacarnya dan hal itu cukup membuatnya merasa cemburu Yukari pun sedikit mendapat teguran atas kelakuannya tersebut yang seenaknya berganti wujud tanpa persetujuan Kyoko sang pemilik tubuh asli Yukari pun berkata bahwa hal itu ia lakukan hanya karena kesal melihat Kyoko yang berada di sana namun tak melakukan apa-apa namun ternyata usut punya usut pada malam harinya Yukari yang harus akan penganjotan seketika pergi menemui Rio untuk melakukan aksi bercocok tanam yang telah mereka rencanakan setelah sempat bertukar nomor micet di pertemuan kemarin seusai melakukan aksi tersebut Yukari pun seketika terdiam dan di saat Rio mencoba menyadarkannya tiba-tiba pagi hari pun tiba ibu Kyoko pun datang ke apartemen Kyoko dengan penuh amarah mencari adanya Rio di sana yang dari semalam tak kunjung pulang dan betapa hebatnya indera penciuman ibu Kyoko setelah mencium adanya aroma-aroma bau Rio yang masih berbekas di sela-sela kebun jagung Kyoko sang ibu pun yang telah dibutakan oleh cinta seketika mengulti Kyoko sehingga ia tersungkur yang berlanjut menjambak Kyoko secara brutal yang untung saja Tajima datang di sana di saat yang tepat untuk menghentikan kebrutalan ibu Kyoko tersebut setelah itu ia pun mengobati pipi Kyoko yang terluka dari amukan ibunya dan di saat Kyoko menunjukkan rasa simpatinya di saat itulah Tajima mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk seketika memberikan kecupan pencuci mulut untuknya yang harus terhenti di tengah jalan setelah tubuh Kyoko dikendalikan oleh Haru yang memerintahkan Tajima untuk menjauh dari Kyoko berita kematian Ryo pun tersebar di stasiun televisi Jepang setelah mayat Ryo ditemukan oleh pihak kepolisian dan dari keempat keperibadian Kyoko tak ada satupun yang mengaku siapa dalang dari kematian Ryo tersebut hingga pada suatu hari terlihat Tajima yang sedang mencari Kyoko di tempat kerjanya ia pun hanya bertemu dengan si Pak Bos yang berkata bahwa hari ini Kyoko tidak masuk bekerja dan di saat Tajima pergi dari sana si Pak Bos pun teringat akan suatu momen di malam hari yang dimana ternyata ialah yang menjadi satu-satunya saksi mata dari kasus kematian Ryo yang secara langsung melihat Kyoko yang berwujud Yukari secara sadis membunuh Ryo tepat setelah mereka melakukan aksi bercocok tanam film pun bergeser yang tertuju pada Tajima yang sedang berada di apartemen ibu Kyoko yang bertujuan untuk ingin mengetahui siapakah Kyoko sebenarnya lantas ibu Kyoko pun memberikan sedikit informasi bahwa sejak berusia 10 tahun Kyoko mengalami gangguan kepribadian ganda dan sejak saat itu semua pria yang berada di dekat Kyoko tewas secara bergantian termasuk para suami dan kekasih ibunya sendiri dan karena faktor tersebutlah alasan mengapa ia sangat membenci Kyoko pada malam harinya ketika ibu Kyoko sedang beristirahat di saat itulah Kyoko muncul secara tiba-tiba dengan tanpa mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya yang sudah pasti tidak akan saya tunjukkan karena hal itu melanggar undang-undang peryutupan dan perdamaian pengenjutan dengan sebuah botol amir yang berada di tangannya Kyoko pun membantu ibunya tersebut untuk lebih cepat menghadap ke sang pencipta dan sudah pasti Kyoko melakukan pembunuhan tersebut atas kendali di antara keempat kepribadiannya yang entah itu Naomi ataupun Yukari karena pada saat itu tak ditampilkan jelas siapakah yang mengendalikan Kyoko namun kemungkinan terbesarnya adalah si Naomi karena dialah salah satu di antara keempat kepribadian Kyoko yang sangat peduli dan selalu menjaga keselamatan Kyoko keesokan harinya pada saat keempat kepribadian Kyoko lagi makan bersama Kyoko pun mendapat kabar bahwa ibunya ditemukan telah tewas di apartemennya di saat Kyoko ingin bertanya siapakah pelakunya ketiga kepribadiannya itu pun menghilang beserta dengan makanan-makanannya ketika Kyoko membuka kerah bajunya ia pun terkejut melihat beberapa bercak minuman amir yang menempel di bagian dadanya dan seketika ia pun menyadari bahwa dirinya lah pelaku pembunuhan ibunya sekaligus pelaku atas kematian Ryo pacar ibunya atas kendali keperbadian gandanya yang adalah dirinya sendiri tak mau lagi menambah banyaknya korban apalagi sampai mengancam nyawa Tajima idolanya Kyoko pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan disaksikan oleh si Naomi keperbadian lesbiannya belum sempat menusuk lehernya sendiri karena terlalu banyak ngebacor dengan si Naomi Tajima pun datang dengan sedikit memberi nasihat kepada Kyoko untuk terus melanjutkan hidupnya bersama Tajima yang secara tulus menerima keadaan Kyoko dengan gangguan keperibadian gandanya dan rela mati demi Kyoko semata mendengar kata-kata bullshit Tajima tersebut Kyoko pun lulus seketika dan seusai berpelukan tanpa basah-basi mereka pun seketika melakukan aksi bercocok tanam yang dilakukan dengan durasi yang cukup lama di tengah aksi tersebut terjadilah suatu momen yang sangat epik yang sayang sekali kejadian tersebut lagi-lagi tak bisa kalian saksikan dimana Yukari pun muncul untuk join dalam pertempuran tersebut dengan Tajima yang menjadi targetnya setelah itu giliran Naomi lah yang ikut join dalam pertempuran tersebut dengan Kyoko yang menjadi targetnya mereka berempat pun melakukan pertempuran hebat menegangkan seru mengasihkan mengenakan yang dilakukan dengan secara seksama dan dengan sekuat tenaga pasti di antara kalian ada yang bertanya mana si Haru nah ini dia orangnya yang entah mengapa ia tak ikut join dalam pertempuran tersebut dan entah apa gunanya ia berada di sana ia pun hanya terlihat merenung dan seketika membuang bonekanya hingga hancur berkeping-keping yang mungkin saja dengan hancurnya boneka yang selalu berada di pelukannya berdampak atas keselamatan Tajima satu-satunya pria yang Kyoko cintai hal tersebut dibuktikan dengan berubahnya ekspresi wajah Kyoko tepat setelah hancurnya boneka Haru yang kemudian Kyoko pun seketika mencekik Tajima dengan bantuan semua tangan dari empat kepribadian Kyoko yang adalah dirinya sendiri film pun ditutup dengan tewasnya Tajima di tangan Kyoko idolanya sendiri sementara itu Kyoko hanya terlihat duduk tenang sembari membaca novel Tajima yang merupakan sebuah novel yang mengisahkan semua yang telah terjadi di film ini film pun tamat dan itulah seluruh alur cerita yang cukup menegangkan dari film yang berjudul The Woman Who Keeps a Murderer dan dari film ini kita pun dapat menyimpulkan bahwa memang benar terkadang perempuan ada saja yang punya kepribadian ganda di dunia nyata banyak wanita yang seperti itu kadang maunya begini kadang maunya begitu kadang jadi begini kadang jadi begitu ditanya maunya kemana dia hanya bilang terserah giliran kita yang pilih tempat eh malah minta pulang aneh emang ya namanya juga perempuan dan cukup sampai disini saja pertemuan kita kali ini jika ada kesalahan pengucapan kata dan sebagainya mohon dimaafkan ya pargenjoters jangan lupa subscribe like share dan komen agar saya lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya saya bang ucup mengucapkan salam satu penganjotan bye-bye netizen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati